Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Hari ini, tanggal 21 Februari 2019 Honda meluncurkan dua produk facelift sekaligus Yang pertama, Honda New Civic Turbo Dan Honda Mobilio Tapi, kami akan menggabungkan kedua mobil itu dalam satu video Namun kami curiga ini akan menjadi video yang sangat singkat Karena perubahannya memang minim Sekarang kita mulai dari Civic dulu Terima kasih telah menonton Civic Turbo Facelift pertama kali keluar itu di Thailand bulan Desember Dan di bulan Februari ini sudah masuk ke Indonesia Mobil ini sebelum facelift itu sudah diterima pasar sangat baik di Indonesia Dan di seluruh dunia lainnya makanya perubahan yang dilakukan juga minor Perubahan pertama ada di bagian depan Bumpernya ini sekarang bentuknya berubah Walaupun menurut kami yang sebelum facelift ini lebih sporty Ini lebih ke arah elegan Namun sekarang dia sudah dilengkapi teknologi LED untuk fog lampnya Belakang tidak berubah lampunya sama persis Bumpernya juga masih serupa Hanya ada rear chrome lower garnish ini Yang menyegarkan penampilannya sedikit Bentuk pallet sekarang berubah Tadinya seperti ini Menjadi seperti ini Tapi ukurannya tetap sama dengan ban 215-50 R17 Interior Civic ini tetap menjadi tempat yang menyenangkan Karena dia posisinya ergonomis Ada empat perubahan di bagian dalam Yang pertama corak jok kulitnya ini berubah Kemudian glove box Sekarang memiliki lampu Serta penumpang depan kiri Juga sudah dilengkapi dengan jok elektrik Dan satu lagi perubahan setelah facelift ini adalah Spion sekarang menggunakan auto dimming Auto day and night Sehingga bisa meredup secara otomatis Ketika malam hari dan mendapat silau lampu dari belakang Sebenarnya ada satu perubahan lagi Yang cukup signifikan di Civic setelah facelift Tapi itu di Thailand Di Thailand mobil ini setelah facelift Dilengkapi dengan Honda Sensing Sistem radar yang bisa memantau keadaan sekitar Dan mencegah kecelakaan lebih baik Tapi sayang sistem Honda Sensing itu Belum masuk ke Indonesia Dengan sejumlah perubahan minor tersebut Honda Civic Turbo mengalami kenaikan harga sedikit Menjadi 507 juta rupiah Atau naik sekitar 10 juta rupiah dibandingkan sebelumnya Untuk unit mesin tidak ada perubahan sama sekali 1500 cc turbo 4 silinder dengan tenaga 173 PS Transmisi juga sama CVT Suspensi juga sama persis Sehingga kami yakin bahwa Rasa berkendara dari Civic ini masih sama seperti sebelumnya Nah untuk Anda yang ingin melihat hasil tes lengkap kami Mengenai Honda Civic Turbo Anda bisa klik link di atas Nah itu saja perubahan pada facelift di Honda Civic Turbo Sekarang kita lihat apa yang berubah di Mobilio Ya tadi penjelasan Mas Fitra tentang New Civic Dan sekarang mari kita lihat pembaruan yang terjadi pada New Honda Mobilio Sama seperti New Civic Perubahan ini juga kami bisa dapat sampaikan dengan waktu yang sangat singkat Karena memang tidak banyak perubahannya Tapi ini sangat diperlukan Mobilio yang tergempur oleh pesaing barunya Mulai dari tipe E hingga RS Mobilio ini telah dilengkapi dengan lampu depan proyektor Tapi rasanya tanggung sekali Mengingat para kompetitornya telah lebih dulu menggunakan lampu depan LED Selain itu line up Honda lainnya juga telah menggunakan lampu depan LED Namun disini dia sudah ada LED DRL pada bagian depan Dan ada tambahan yang baru yaitu spoiler Pada bagian bawah sini Bagian depan Bagian samping Dan bagian belakang ada under spoiler baru Di sisi samping Mobilio ini punya desain velg yang baru Meskipun demikian ini adalah band dan ring velg yang sama seperti model sebelumnya Untuk tipe RS Ini adalah warna baru Ini adalah Phoenix Orange Dual Tone Sementara untuk tipe S dan E juga memiliki warna baru yaitu coffee dan cherry red Ya sekarang saya sudah berada di bagian dalam Untuk Mobilio RS ini sudah dilengkapi dengan floating head unit Tapi ukurannya 8 inci Sementara yang tipe E hanya mendapatkan yang 6,2 inci Selain itu ini ada meter cluster baru Ini juga bentuknya ada logo RS nya sekarang Dan jok yang sudah menggunakan jahitan dengan warna orange Khusus untuk tipe RS Anda akan mendapatkan material jok baru dengan jahitan berwarna orange Kemudian antena shark fin dan lampu belakang yang sudah menggunakan smoke Untuk posisi mengudi saya rasa juga sama seperti model sebelumnya Dan pengaturan setirnya juga masih hanya tilt saja tidak ada teleskopik Dan pengaturan maju mundurnya juga masih manual tidak ada elektrik Berbicara harga tidak ada kenaikan untuk semua tipe Mobilio yang Honda pasarkan Tipe terendah dijual 194 juta Sementara untuk tipe tertinggi dibanderol 248 juta Oke sekarang kembali ke Mas Fitra Secara keseluruhan baik Civic Turbo maupun Mobilio Perubahannya kami bilang minor Tapi memang diperlukan Civic memang sudah waktunya Dan Mobilio harus melakukan ubahan Harus ada sesuatu yang baru karena gempuran-gempuran dari rival-rival lainnya Ya setidaknya walaupun tidak memberi perubahan yang signifikan Minimal memberikan aura lebih segar dan sesuatu yang baru di 2019 ini Jadi begitulah hasil first impression kami mengenai Honda Civic Turbo facelift Dan Honda Mobilio facelift Jangan lupa anda klik like bila menyukai video ini Komentar di bawah dan subscribe ke channel ini jika anda belum Terima kasih banyak anda sudah menyaksikan Sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton